Sekarang kita akan belajar tentang loops, loops itu perulangan, biasanya digunakan dalam iterasi untuk mengulang suatu list, dictionary, tuple, dan lain sebagainya. Loops ini yang kita bahas ada dua, yaitu menggunakan while dan menggunakan for. Pertama-tama kita akan bahas dulu yang menggunakan while. While loops ini melakukan perulangan selama kondisinya true. Jadi selama kondisinya masih true, dia akan terus melakukan perulangan. Contohnya seperti ini. Kita punya variable x dengan nilai awal 0. While selama x value-nya masih kurang dari 10, maka dia akan melakukan print kata high. Dan di sini setiap perulangan saya memberikan menambahkan nilai x dengan 1. Jadi dia pertama kali 0 dia akan print high, lalu dia kebawah akan tambah 1. Karena dia masih kurang dari 10, maka dia akan melakukan print lagi sampai value-nya 10. Untuk jelasnya kita coba aja langsung di codingan. saya buat file baru. Kita inisiasikan dulu variable x dengan value 0. Saya save dulu dengan nama while.py. Nah ini udah ada, x sama dengan 0. x sama dengan 0. Selama x value-nya kurang dari 10, maka print high. Lalu selama perulangan itu saya tambahkan plus sama dengan 1. Ini teman-teman bisa juga nulisnya kayak gini, x sama dengan x plus 1. Jadi nilai x setiap perulangan ditambahkan 1 kali. Jika tanpa comment ini, maka nanti perulangannya akan dilakukan selamanya sampai komputernya jepul. Jadi ini merupakan sesuatu yang untuk membatalkan kondisi. Kita coba aja langsung running scriptnya python3 while.py. Nah disini kita melakukan output high sebanyak 10 kali. Nah kalau nggak percaya, kita bisa print x-nya juga. Running lagi. Nah disini kita menge-print high 10 kali. Ini kenapa angkanya dari 0 sampai 9? karena pertamanya x-nya 0. Dan dia kondisinya terpenuhi, true-nya, jika kurang dari 10. Jadi 10 udah nggak masuk. Karena bukan kurang dari sama dengan. Nah teman-teman kalau mau nampilin angkanya 1 sampai 10, 10 bisa aja. Ini x plus 1. Dalam kurung biar aman. Save. Kita running. Nah ini. Dari 1 sampai 10. Nah yang kedua adalah perulangan menggunakan for. For loop ini biasanya digunakan untuk mengiterasi. Mengiterasi suatu urutan. Urutan di python itu bisa aja merupakan tipe data list, tuple, set, ataupun diksionaris. Masing-masing dari itu perbedaannya bisa cek di with risk cool atau referensi-referensi lain. Disini saya akan mencotohkan menggunakan list. List nilai seperti ini. Jadi list nilai ini merupakan kumpulan angka, kumpulan angka yang menandakan nilai di suatu kelas. Kalau ini saya bikinnya. Nih, ini nilai murid, variable nilai murid ini ada value-nya sama seperti ini. Jadi nilai murid di suatu kelas, ini ada 10 apa ya? 2 ke 4, 6, 7, 8, 9. Oh, cuma 9 muridnya. Jadi nilai murid 9 orang ada di sini semua, disimpan dalam data di sini. Lalu penggunaan for. Kita bisa gunakan for untuk menge-printnya, untuk menampilkannya. Contohnya seperti ini. Untuk setiap nilai di dalam variable nilai murid, kita bisa print nilai. Jadi setiap angka ini, bisa kita iterasi menggunakan variable nilai. Kita coba aja. New. Mungkin ini saya escape dulu biar bisa saya copy. Ini saya copy variablenya. Lalu saya paste. N. Nih, saya save for loops.py Nah, udah jadi listnya. Ini kita bisa iterasi, kita bisa ulang. For Ini nilai murid ya. Nilai in nilai murid. Print nilai. Kita cek keluaran seperti apa. Item 3. For loops. Nih. Jadi dia akan menge-print semua value di sini. Satu-satu. Nah, jadi penggunaan for seperti ini. Jika kita memiliki suatu list, Maka kita bisa mengiterasi, kita bisa menjelajahi, menjelajahi suatu list seperti ini menggunakan for. Jadi, dalam setiap variable di sini, setiap nilai dalam nilai murid, kita bisa print-kan seperti ini. Selanjutnya. Ini saya besarkan dulu. Next. Nah, ini contohnya. Contoh latihannya. Program yang menampilkan nilai pangkat 0 sampai 5 dari input user. Misalnya input 3, maka dia akan mengeluarkan output 3 pangkat 0, 3 pangkat 3, 3 pangkat 9, maaf, 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, dan 3 pangkat 5. Silahkan pause kalau mau mengerjakan dulu. Sekarang saya akan contohkan bagaimana mengerjakannya. Saya buat new file. Ini saya clear dulu biar rapi. Saya save dulu filenya dengan nama for exercise.py. Nah, ini sudah ada. Kita kasih perintah dulu ke user. Inputkan sebuah nilai. Tadi, ah. Nama variable-nya angka saja deh. Input. Jangan lupa diganti ke integer. Lalu di sini kita diperintahkan untuk membuat program yang menampilkan nilai pangkat 0 sampai 5. Nah, di sini saya memperkenalkan yang namanya range. Range 0 sampai 5. Itu berarti 6. Nah, di sini range ini dia isinya itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kalau misalnya ini range 0 sampai 9. Ya, ini sama dengan 6, 7, 8, 9. Kayak gini. Eh, 6, 7, 8. Maaf. Sebenarnya nggak ikut. Pokoknya start dari 0. Ini angka awalnya. Ini angka lebih besarnya. Jadi, yang dibawahnya 1. Jadi, kalau di soal kita ini 0 sampai 5, berarti kita menggunakan ini. for i, saya beri nama variabelnya i, in range 0 sampai 5. Kita gunakan 6, karena 5, 5 itu kurang dari 6. Kita bikin variabel tampung dah. Tampung. Ini i, pangkat, maaf, angka pangkat i. Pangkat ini ditandakan dengan bintang 2 ini ya. Lalu kita print variabel tampung. Kita bisa coba reining. Python 3 for exercise.py. Inputkan sebuah nilai. Saya input 3. Keluarnya ini. Ini 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5. Jadi ini kita mengiterasi 5 kali kayak gini. Ini sama aja mengiterasi list 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, i itu nilai dari masing-masing ini. Yang kita jelajahi satu persatu dengan perulangan for. Coba lagi. Misalnya saya punya angka 140. Nah, jadi kita udah bisa buat program untuk mencari pangkat 0 sampai 5 dari suatu angka yang di inputkan user. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.